Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Begini judulnya Hadiah 5 Miliar Buktikan ada Teologi Alkitab Siapa yang bisa membuktikan ada Teologi Alkitab Hadiahnya 5 M Yesus berkata Matius 22 ayat 29 Kamu sesat Sebab tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah Yesus tidak pernah berkata Kamu sesat karena tidak mengerti teologi Gak pernah ada itu ya Tidak pernah ada teologi Alkitab itu Tidak pernah ada ya Teologi membuat Allah itu berbiji tiga Semua penganut teologi Allahnya berbiji tiga Teologi adalah ilmu Teologi adalah ilmu tafsir Teologi itu ilmu tafsir karangan manusia Menafsir-nafsir tentang Tuhan tentang Allah Sudah ditulis di Alkitab Roma 10 ayat 3 Roma 10 ayat 3 Mereka mendirikan kebenaran sendiri Itulah teologi Tidak mau ta'luk kepada kebenaran Allah Jadi teologi itu Mendirikan kebenaran sendiri Tidak mau ta'luk kepada kebenaran Allah Tapi mereka berkelit Kami ini berteologi itu bukan Roma 10 ayat 3 Bukan itu yang kami dirikan Mendirikan apa? Mendirikan teologi Itu kan kebenaranmu sendiri Ya tapi bukan itu Itu orang-orang teologi ya Semua penganut teologi alahnya tiga biji Ya Teologi tidak ada di Alkitab Teologi adalah 100% karangan manusia Ya Bacaan baik-baik Teologi 100% karangan manusia Tidak ada dasar Alkitab Gara-gara teologi jadi begini Gara-gara teologi satu Gara-gara teologi Maka alah-alahan mereka berbiji tiga Yang benar alah itu satu Galatia 3 ayat 20 Gara-gara teologi alahnya jadi berbiji tiga Semua gereja penganut teologi Semua gereja penganut trinite Trinitas Tritunggal alahnya berbiji tiga Gara-gara teologi nomor dua ya Gara-gara teologi alah-alahan mereka jadi pribadi Jadi zat Yang benar alah itu roh Di dalam Yohanes 4 ayat 24 Tuhan adalah roh 2 Korintus 3 ayat 17 Tapi gara-gara teologi Alah yang roh Tuhan yang roh jadi yat Jadi pribadi Lalu alahnya berpribadi tiga Berkepribadian tiga Berkepribadian ganda saja sudah bikin puyeng Ini alah berkepribadian tiga Bikin puyeng loh Orang-orang penganut teologi pasti pecah sendahi Pecah sendahi loh Ya puyeng kan Pusing kan Ya Nomor tiga Gara-gara teologi Tuhan itu berbeda dengan alah Yang benar adalah Tuhan itu pasti alah Markus 12 ayat 29 Wahyu 1 ayat 8 Nomor 4 Gara-gara teologi Nomor 4 Gara-gara teologi Alah-alahan mereka tidak punya nama Semua gereja Gereja beraliran teologi Tritunggal Mahasesat Alahnya tidak punya nama Anda boleh berteori jungkir balik Alah kami itu tritunggal Tapi esah pertanyaannya Siapa nama alahmu Mereka akan lari terkencing-kencing Semua pendeta Semua romo Kalau ditanya siapa nama alahmu Lari terkencing-kencing Ya Alahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus 1 Petrus 4 ayat 16 Yudas 1 ayat 25 Alahnya orang Katolik tidak punya nama Alahnya orang Protestan tidak punya nama Makanya Katolik dan Protestan bukan orang Kristen Dengan segala turunannya Katolik dan Protestan tidak berhak disebut orang Kristen Dan tidak berhak masuk surganya Dan tidak berhak masuk surganya Yesus Silahkan cari surga Bapak Ada di mana surga Bapak? Ada di neraka Ya Duh berarti semua masuk neraka Pak Gara-gara teologi muncul Katolik dan Protestan Gara-gara teologi muncullah Katolik dan Protestan Membuat 90% Jemaat Gara-gara teologi muncullah Katolik dan Protestan Lalu semua jemaatnya 90% Dibawa ke neraka Yang benar adalah orang Kristen Penyembah Yesus Kristus Dijamin masuk surga 2 Timotius 3 ayat 15 Dan berbagai ayat yang lain Belajarlah Alkitab Belajarlah Kitab Suci Lukas 24 ayat 45 Yesus yang membuka pikiran mengerti Kitab Suci 2 Korintus 3 ayat 14 Hanya Kristus Yesus yang bisa membuka Selubung yang menyelubungi pikiranmu Sehingga pikiranmu tidak tumpul lagi Shalom pendeta ATD Bapak Ibu Saudara Gara-gara teologi Gara-gara mendirikan kebenaran sendiri Muncullah Katolik Muncullah Protestan Kasian ya Kasian ya Namamu tidak tertulis dalam Kitab Kehidupan Tidak pernah ada penyembah Allah Tiga biji masuk surga Tidak pernah ada Tidak pernah ada penyembah Bapak masuk surga Penyembah Bapak ya masuk surganya Bapak Surganya di neraka Tidak ada Bapak di surga Bapak adalah kiasan Yesus Allah Yang jadi Allah itu Yesus bukan Bapak Bapak tidak pernah disembah jadi Allah Tidak pernah ada Rasul nyembah Bapak Tidak pernah ada Ya semua Rasul nyembah Allah Bapak adalah kiasan Yesus Allah Ya Clear ya Waktunya sekarang ini ada Ada umat yang ngaku Kristen Allahnya Tiga biji Lalu mengklaim dirinya masuk surga Dimengklaim dirinya orang Kristen Salah besar Salah banget Tidak pernah ada teologi di Alkitab Ya Teologi 100% karangan manusia Mendirikan kebenaran sendiri Tidak mau takluk kepada kebenaran Allah Roma 10 ayat 3 Ketika disampaikan Roma 10 ayat 3 Para penganut teologi Marah-marah kami bukan itu katanya Kami ini tidak mendirikan kebenaran sendiri Terus kenapa Allahmu tiga Itu hasil olah pikir katanya Ya Clear ya Ayo kembali ke Alkitab Allah adalah Esa Esa artinya satu Allah yang satu itu punya nama Yesus Kristus Ya simple sebenarnya Orang Kristen itu harus menyembah Yesus Kristus Tidak boleh menyembah Bapak Tidak boleh menyembah Allah Berbiji tiga Yang disembah harus Yesus Kristus Arti orang Kristen itu pengikut Kristus Kristus itu pasti Yesus Kalau kamu jadi pengikut Kristus Ya yang disembah Yesus Kristus Allah itu punya nama Yesus Kristus Bukan dari kemarin Bukan dari Dari Besok Tapi dari sebelum segala abad Allah itu punya nama Yesus Kristus Ya Makanya disebut Alpha Omega Tiga yang awal yang akhir Yang awal yang akhir itu Yesus Kristus Tidak ada yang awal yang akhir Kok Bapak itu gak ada Padat singkat dan clear Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Ikut sekolah Alkitab Biar pinter Demikian pula Biar Biar namamu tertulis Di kitab kehidupan Ikut baptisan Setiap hari Minggu Di Jibupur Dan hari-hari lainnya Di Capang-capang kami Di seluruh Indonesia Haleluya Amin Terima kasih telah menonton eman jawab untuk memihkannya